Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Pemirsa Nah, begitu Ini Pemirsa video Momen Yeni Wahid, putranya Agus Dur Berikan restu Kepada Anies Baswedan Dan Agus Harimurti Yudhoyono Maju sebagai Maju dalam Pilpres 2024 Dan dengan cara Dan pernyataan yang sumeringah Dari Yeni Wahid itu Angkat jempol Jempol dua-duanya Itu berarti Gerbong nahdiyin N-U-O-Kedong Ya kan? Nah, ini juga menjadi tanda Bahwa wacana Atau narasi Yang berkenaan dengan Apa? Yeni Wahid Siap untuk menjadi Cawapresnya Anies Baswedan Tampaknya Selesai sudah Ya Satu sisi Memang Yeni Wahid juga Memang Sebelumnya Itu Menyatakan Bahwa Dia Bersedia Menjadi Cawapresnya Anies Baswedan Bahkan Mengatakan Dia dekat Dengan Anies Baswedan Dengan semua Capres Dekat Tetapi Ada kedekatan Khusus dengan Anies Baswedan Walaupun Sebelumnya Walaupun Sebelumnya Yeni Wahid Malah Mengatakan Ya Agak Ngenyek Agak Meledek Apa benar Mas Anies Jadi Capres Mungkin Terkait Rat dengan Situasi Yang dihadapi Oleh Partai Demokrat Itu Ketika Partai Demokrat Itu Menyatakan Digugat Maksud saya Digugat Oleh Muldoko Kalau menurut Netizen ini Muldoko Dianggap Sebagai Jenderal Begal Jenderal Purnawan Yang Begal Partai Dan Itu Dimenangkan Oleh Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye Sekaligus Juga Di MA Itu Dikatakan Bahwa Muldoko Gak Boleh Lagi Mengajukan PK Peninjuan Kembali Habis Sudah Muldoko Ya Kan Nah Setelah Itu Mungkin Yeni Wahid Sudah Begitu Yakin Bahwa Agus Dari Murti Yudhoyono Bisa Menjadi Jawapres Anies Baswedan Ya Sempat Juga Kita Beritakan Pemirsa Yeni Wahid Itu Kuda Troyanya Opung Dan Memang Ditunjukkan Oleh Apa Namanya Tweetnya Atau X-nya Partai Sokmet Ya Tentang Kedekatan Luhut Dengan Kustur Dan Juga Ada Berita Narasi Berita Tentang Tanah 10 Hektar Di Sentul Apa Di Mana Begitu Nah Ternyata Hari Kemarin Pemirsa Tanggal 10 Agustus Jadi Wacana-wacana Itu Disudahi Dan Mungkin Ya Yeni Wahid Ada Daldildul Saya kira Gak mungkin lah Enggak gitu ya Ada Daldildul Dan Ini Juga Seperti Disarankan Oleh Sutirman Said Juga Ya Sebelum Pengen Menjadi Jawapres Dan lain Sebagainya Masuk Dululah Ke Gerbong Perubahan Nanti Semuanya Bisa Dibahas Dan Mungkin Yeni Wahid Menyadari Tentang Pentingnya Itu Ya Mungkin Kalau Seperti Ini Legah Semua Jadi Anies Baswedan Berpasangan Dengan Agus Harimurti Yudhoyono Ya Ini Momen Yang Apa Ya Sangat Menarik Ya Yeni Wahid Beri Restu Untuk Anies Ahaye Ya Putri Presiden RI Keempat Ini Abdurrahman Wahid Atau Gus Dur Yeni Wahid Memberikan Restu Kepada Anies Baswedan Dan Agus Harimurti Yudhoyono Maju Pilpres Pilpres Dan Putri Presiden Keempat RI Itu Memberikan Restu Kepada Anies Baswedan Maju Di Pilpres Itu Sambil Angkat Dua Jempol Ya Nah Kerudungnya Itu Seperti Kemarin Dan Kelihatan Sekali Akrab Dengan Agus Harimurti Dengan Anies Baswedan Klop Keliatannya Ya Klop Betul Ya Itu Mungkin Nanti Jadi Vodgetter Atau Menjadi Babilu Atau Menjadi Apa Dan Restu Itu Diberikan Yanis Saat Menjumpai Anies Dan Ahaye Ya Saat Menjumpai Anies Dan Ahaye Selepas Acara Launching Buku Tetralogi Transformasi Ahaye Di Jakarta Teter Keren Juga Yang Siapa Yang Nulis Bukunya Ini Ya Buku Tetralogi Transformasi Ahaye Di Jakarta Teter Kamis Kemarin Ya Saat Banyak Orang Demo Kelihatannya Ini Ya 10 Agustus 2023 Ini Udah Paling Pas Paling Top Sambil Ngangkat Jempol Itu Kata Yeni Usai Mendapatkan Restu Yeni Ahaye Pun Angkat Bicara Menurut Ahaye Restu Itu Merupakan Pernyataan Dari Seorang Sahabat Ya Dan Ini Saya Kira Apa Namanya Satu Gerbong Nahdlatul Ulama Kalau Bisa Kita Katakan Begini Pemir Saya Ada Gerbongnya Gusturian Di Nahddin Itu Ada Gerbong Struktural NU Ya Yang Kemungkinan Suaranya Itu Akan Diberikan Kepada Siapa Yang Di Belakang Erick Tohir Karena Menangnya Itu Jasanya Erick Tohir Ya Struktur NU Itu Dan Bahkan Erick Tohir Juga Pernah Menjadi Ketua Panitia Satu Abad NU Dan Ada Satu Gerbong Lagi Yang Dibawa Oleh Cak Imin Ya Gerbong NU Yang Di PKB Ya Dan Satu Gerbong Lagi Tambahan Gerbong NU Kultural Atau Gerbong NU Garis Lurus Yang Banyak Dikunjungi Oleh Anies Baswedan Dan Tampaknya Juga Memberikan Dukungan Artinya Dengan 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 Apa Yeni Wahid Memberikan Restu Seperti ini Maka Lebih dari Separuh lah Bisa Dikatakan NU Itu Sudah Memberikan Dukungannya Kepada Anies Baswedan Ahye Satu Kemenangan Yang Luar Biasa Dan Kemungkinan Polemik-polemik Tentang Siapa Cawapresnya Anies Baswedan Sudah Tidak Mungkin Lagi Menuju Kepada Nahdiin Karena Pintu Kotak Pandoranya Sudah dibuka Sama Yeni Wahid Ya Yeni Wahid Pasti Enggak Ya Kemudian Kofifah Indar Para Wangsa Pun Dengan Pernyataan Yeni Wahid Seperti Ini Juga Tidak Ya Karena Ada Masalah-masalah Itu Juga Nah Disinilah Yang Tampaknya Menjadi Satu Hal Yang Luar Biasa Pemirsa Karena Banyak Sengali Orang Termasuk Dari Demokrat Ini Juga Mungkin Mulai Jengkel Juga Kapan Ini Nasdem Ini Mengumumkan Bersama-sama Jawapresnya Anies Baswedan Satu Pernyataan Yang Mungkin Bisa Membuat Kisroh Internal Dari Koalisi Perubahan Itu Karena Versinya Surya Paloh Nanti Deklarasi Jawapresnya Itu Dikemukakan Saat Last Minute Demokrat Gak Setuju Ya Kenapa Seperti Itu Bisa Jadi Ada Strategi Strategi Baru Ya Paling Tidak Ketika Surya Paloh Ditanya Sama Jokowi Siapa Jawapresnya Anies Kepo Jokowi Mau cari Siapa Jawapresnya Anies Baswedan Terus Macem-macem Buat Kepo Dan Memang Ini Saling Intip Jadi Strategi Memang Membutuhkan Kesabaran Pemirsa Kalau Buka Lebih Dahulu Itu Malah Habis Beritanya Tetapi Dengan Ditunda-tunda Ini Sudah Barang Tentu Ini Yang Harus Digelar Di Publik Ada Yang Harus Disimpan Ini Malah Menjadi Menarik Apa Yang Dikemukakan Oleh Yeni Wahid Dengan Angkat Jempol Dua Ini Sudah Selesai Sudah Apa Namanya Jawapres Jawapres Mungkin Dari NU Sudah Tidak Ada Dan Tidak Mungkin Lagi Jawapres Dari Kubunya Jokowi Apalagi Seperti Sandiaga Uno Misalnya Gagal Jawapres Ganjar Misalnya Kemudian Pengen Balik Lagi Ke Anies Baswedan Ya Enggak Enggak Segitunya Kali Nah Disinilah Tampaknya Memang Angin Kemenangan Semakin Kencang Informasi Informasi Sudah Semakin Kuat Seperti Ini Dan Tampaknya Ini Menjadi Bencana Bagi Istana Dan Para Pendukungnya Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh